Agama yang lebih komplik, yang lebih sempurna, yang lebih teratur, yang lebih kebenarannya dan keadilannya, itu lebih akurat, lebih sempurna, itu engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika keagamaanmu, agama di sini dalam bahasa Yunani adalah humon, artinya tuntunan, aturan, atau iman, tidak lebih benar, atau tidak lebih sempurna, atau tidak lebih baik, daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi, sesungguhnya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dah selesai kita di situ, tapi kalau dibandingkan dengan Islam dan agama Yahudi, maka Islam jauh lebih berat, jauh dibandingkan agama Yahudi. Saya kira gitu, untuk sekedar tanda perkenalan kita, Saudari Feby, silakan direnungkan, dan ya hidayah itu hanya milik Allah. Silakan, mungkin dari teman yang lain, boleh nggak saya bernarasi sikit? Boleh, boleh. Iya, Saudari saya dari mana tadi? Protestan ya? Iya. Oke, baik. Serah nih. Iya, dari, 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 dari Nasrani ya. Tunggu, 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 Mbak Feby yang semalam itu kita diskusi ya, Mbak Feby. Iya, kenapa? Iya, iya, iya. Nasrani kalau. Berarti kalau Nasrani tidak menuhankan Yesus berarti ya? Tidak, tidak menuhankan Yesus ya. Iya, baik. Nah, kendalanya di mana gitu sekarang kalau misalnya beliau tidak menuhankan Yesus? Ya, kendalanya itu seperti di dalam pengajaran Nabi Musa alaihi salam ketika mereka beriman kepada Allah yang mengutus Nabi Musa. Tetapi kemudian mereka tidak percaya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sama ketika ibarat kata sekarang ini kita adalah pengikut Yesus. Iya kan gitu. Lalu kemudian orang-orang yang ada di saman Yesus beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada baginda Rasulullah, eh sorry, tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam atau Yesus. Imannya kepada Musa, imannya kepada Tuhannya Nabi Musa tidak diragukan. Sayangnya tidak menerima kemudian Yesus sebagai Nabi utusan Tuhan. Nah, posisi ini sekarang ada pada saudari kita Febi. Beriman kepada Tuhannya Yesus, beriman juga kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Sayangnya tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Itu posisi beliau. Posisi beliau ada di situ. Nah, sedangkan kalau ingin keluar dari sana, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sudah pasti kemudian memberikan tuntunan kepada manusia sebagai pelengkap daripada risalah para Nabi. Nabi Adam alaihi salam kemudian diberikan tuntunan. Jangan engkau makan buah ilmu pengetahuan. Larangannya ada, perintahnya ada. Makanlah semua buah yang ada di sini, satu jangan engkau makan. Jadi ada tuntunan, ada syariat, ada akidah yang kemudian harus diperjuangkan oleh Adam alaihi salam. Ada larangan, ada perintah di sana. Apakah kemudian perintah dan larangan ini sifatnya global kepada seluruh manusia? Tidak. Itu hanya bersifat untuk Adam alaihi salam dan juga istrinya. Setelah itu, apakah turun kemudian perintah yang jauh lebih besar daripada itu? Yes. Nabi berikutnya kemudian menerima perintah, menerima risalah untuk disampaikan kepada kaumnya, kerabatnya. Setelahnya, apakah kemudian poin itu mencakup kepada seluruh umat manusia? Tidak. Hanya kepada golongan tertentu. Begitu seterusnya. Jadi hukum mengikat kepada para nabi, itu hanya temporir, bersifat sementara. Dia tidak dinamis, tetapi statis sifatnya. Begitu juga Nabi Musa. Kita lanjut ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam menerima pengajaran. Apakah acara Nabi Musa untuk seluruh umat manusia? Tidak. Itu cakupannya untuk Nabi Musa saja dan umatnya. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Araf ayat 145, jelas sekali diterangkan bahwasannya, perintah Allah kepada Nabi Musa agar meneguhkan hukum Taurat itu kepada kaumnya. Wa katabna lahu fil al-wahi min kulli syaih mau idzatau wa tafsila likulli syaih. Lalu Allah mengatakan apa? Wa khuzha bi kuwatin. Itu perintahnya, jelas. Berpegang teguhlah kepadanya. Artinya berpegang kuatlah kepadanya. Suruhlah kaummu kemudian berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya hukum Taurat itu. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Jadi, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ketika Musa kemudian dituliskan kepadanya Taurat. Sebagai sesuatu pelajaran dan penjelasan untuk segala hal kepada Nabi Musa dan kaumnya. Allah merintahkan. Perintahkan kepada kaummu untuk teguh berpegang terhadap apa yang kuperintahkan. Ini tertulis di dalam kitabnya Bani Israel ulangan enam, ulangan empat. Agar kemudian perintah itu mereka jalankan dengan setia secara turun-temurun kepada keturunan. Keturunan daripada Bani Israel. Itu jelas itu. Lalu kemudian di Yeremia 31.33. Hukum Taurat ini diberikan kepada Bani Israel. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Bukan kepada setiap Bani Adam. Nah, kemudian Nabi Isa AS datang juga demikian. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Al-Quran Al-Sukruf ayat-ayat 59. Bahwa beliau diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu jelas di dalam Al-Quran Al-Kerim. Nah, ketika dikatakan bahwasannya In huwa illa abuduna amna alaihi wa ja'alna huma talal libani Israel. Jelas itu adalah untuk Bani Israel. Sama ditegaskan kembali di dalam kisah per-rasul 2 nomor 22. Yesus untuk pertanda bagi Bani Israel. Begitu juga di dalam kitab-kitabnya saudara kita. Yesus mengakui bahwasannya Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu diterangkan di dalam kitabnya saudara kita. Di dalam Matthew 15 nomor 24. Nah, sekarang Apakah ketika Nabi Isa AS atau Yesus datang kepada Bani Israel manusia Hanya Bani Israel saja yang ada? Enggak. Maka muncul kemudian utusan selanjutnya Yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah An-Hal ayat 44. Bilbayinati wa zubur wa anzalna ilayka zikr Litu bayina linnasi manuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkar Baginda Rasulullah Muhammad SAW Diutus kemudian untuk seluruh umat manusia Mengajarkan apa yang Tuhan inginkan Jadi ketika kemudian Nabi Isa AS datang Tuntunannya itu hanya hukum Taurat Makanya Nabi Isa, Yesus tidak menambahkan hukum-hukum yang ada kepada Bani Israel Nah, apakah hukum Taurat Dan juga kitabnya pengajaran Nabi Isa AS itu Bisa untuk diperhatikan kepada seluruh umat manusia? Tak bisa Maka Allah kemudian menurunkan Al-Quranul Karim Sebagai penjelas Kepada apa yang Allah inginkan berlaku terhadap seluruh umat manusia Litu bayina linnasi manuzzila ilayhim wa la'allahu yatafakkar Itulah saya katakan bahwasanya Ketika ajaran Nasrani kita minta Coba anda tuturkan, jelaskan tentang ekonomi Di dalam kitabnya Nasrani Tidak akan ditemukan kaedah itu Coba orang-orang Nasrani tunjukkan tentang hukum militer Tidak akan ditemukan data itu Coba anda jelaskan tentang ketata negaraan Coba anda terangkan tentang ilmu Ilmu alam Coba anda tunjukkan tentang hukum waris Dan seterusnya Tidak akan kita temukan Tetapi ketika berbicara mengenai Al-Quran Allah jelas menerangkan Manuzzila ilayhim Engkau menerangkan kepada manusia Apa yang telah diwahyukan kepada mereka Agar mereka memikirkan Walau'allahum yatafakkar Jadi Saudariku Yaitu penggambaran Nabi Dengan risalah mereka datang di atas muka bumi Membawa ajaran kemudian Tapi itu hanya sebatas kepada kaumnya Begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Rasulullah Dan Wakataman Nabi Beliulah yang kemudian menonton Kepada apa Yang diharuskan kepada manusia berlaku Sampai di akhir zaman Saya kira begitu Terlalu panjang saya menjelaskan Mudah-mudahan ada manfaatnya Silahkan Ini Ada beberapa permintaan Ada belasan permintaan Barangkali Yang muslim nanti ada yang bisa mengalah ya Mungkin mau bertanya dulu dengan Bang Zuma silahkan Mungkin masih ada waktu ya Bang ya Mudah-mudah Saya tahan untuk bertanya Cuma saya minta dijadikan moderator Saya sejam lagi insya Allah bisa Kalau boleh saran Biarkan dengan formasi seperti ini aja Jadi biar fokus Bang Zuma Minta tolong dijadikan moderator Biar bisa-bisa pantau-bantu typing Ini biasa nih banyak yang Nggak bisa diklik Bang Nggak bisa diklik Bang Oh ya weh selanjut-lanjut lah Nge-lag Nge-lag Bang Oke Oke lanjut-lanjut Bang Semoga lanjut Mau membesarkan Membesarkan tampilan Bang Zuma aja Nggak bisa nih Dari tadi saya coba nih Kalau belum ada pertanyaan Saya lanjut sikit ya Boleh ya Silahkan Bang Oke Baik Jadi gini Apa yang bisa kita harapkan Dari sekelompok manusia Yang dituliskan di dalam kitab sucinya sendiri Sebagai bangsa Tegar Tengku Contoh Di dalam Yaheski 5 Kita mulai dari pertama Beginilah firman Tuhan Inilah Yerusalem Di tengah-tengah bangsa-bangsa Aku tempatkan dia Dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka Dia sudah memberontak terhadap Peraturan-peraturanku Lebih jahat dari bangsa-bangsa Dan terhadap ketetapan-ketetapanku Lebih jahat dari negeri-negeri Yang ada di sekitarnya Karena mereka Menolak peraturan-peraturanku Dan Dan kelakuan mereka Tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan Sebab itulah Beginilah firman Tuhan Oleh karena engkau lebih jahat Daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu Dan kelakuanmu tidak selaras Dan ketetapan-ketetapanku Dan engkau tidak melakukan Peraturan-peraturanku Bahkan engkau melakukan Peraturan-peraturan Bangsa-bangsa di sekitarmu Sebab itu beginilah firman Tuhan Lihat Aku Tuhan Ya Aku sendiri Yang akan menjadi lawanmu Dan aku akan menjatuhkan Hukuman kepadamu Di hadapan bangsa-bangsa Ini Tuhan Berfirman Di dalam kitab Yehezkel Menceritakan tentang Kemurkaan Tuhan Kepada Yerusalem Satu Kedua Yeremia 9 Nomor 11 Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan Buik Tempat persembunyian Serigala-Serigala Aku akan membuat Kota-kota Yehuda Menjadi Sunyi sepi Tidak berpenduduk lagi Ketiga Yehezkel 3328 Tanah ini akan Kubuat musnah Dan sunyi sepi Dan kecongkakannya Yang ditimbulkan Kekuatannya Akan berakhir Bunung-gunung Israel Akan menjadi sunyi sepi Sehingga tidak Seorang pun berani Melintasinya Keempat Yeremia 4 Nomor 7 Singa telah Bangkit dari belukar Pemusnah bangsa-bangsa Telah berangkat Telah keluar dari tempat Yang membuat Negerimu menjadi Tanus Kota-kotamu Akan dijadikan Poin Tidak ada lagi Yang akan mendiaminya Kelima Yeremia 34 Nomor 22 Sesungguhnya demikianlah Firman Tuhan Aku memberi perintah Dan mereka Kembali kepada Kota ini Untuk meranginya Merebutnya Dan menghanguskannya Dengan api Aku akan membuat Kota-kota Yehuda Menjadi ketandusan Tanpa penduduk Selanjutnya Yeremia 33 Nomor 10 Beginilah Firman Tuhan Di tempat ini Yang kamu katakan Telah menjadi Renun Tuhan Tanpa manusia Dan tanpa hewan Di kota-kota Yehuda Dan di jalan-jalan Yerusalem Yang sunyi sepi itu Tanpa manusia Tanpa pendud Dan tanpa hewan Selanjutnya Yeremia 6 Nomor 11 Tetapi aku penuh Tetapi aku penuh dengan Kehangatan Murka Tuhan Aku telah payah Menahannya Harus menumpahkannya Kepada bayi di jalan Dan kepada kumpulan Taruna bersama-sama Sesungguhnya Baik laki-laki Maupun perempuan Akan ditangkap Baik orang tua Maupun yang sudah lanjut Usianya Anggap sebagai Ajaran Setelah datang Kemudian Nabi Musa Muncul pengajaran berikutnya Apakah mungkin Kemudian Ketika Tuhan Sudah murka Kepada Israel Murka Kepada Yerusalem Murka Kepada tanah Yang kemudian Dijanjikan Orang-orang ini Untuk menguasai Seketika kemudian Muncul pengajaran Yang lebih ringan Daripada ajaran Yang disyariatkan Kepada Bani Israel Untuk kemudian Menghukum Orang-orang yang Ada di Israel Demi untuk Memuaskan Apa yang Tuhan Murka Kepada mereka Maksud saya gini Kalau Tuhan Sudah mengatakan Akan meninggalkan Bani Israel Akan meninggalkan Yerusalem Berarti akan Datang kemudian Sosok pengajaran Yang jauh Lebih sempurna Yang mana Ajarannya itu Akan diterima Diterima oleh Manusia yang Tidak tegak Tegar tengku Sedangkan Kalau saudari saya Menggunakan Data-data Sehingga menjadi Nasrani Tapi kitab Yang Anda gunakan Adalah kitab Yang tidak jelas Asal-usulnya Berasal dari Bangsa yang Diburkai oleh Tuhan Maka Kita harus Merenungkan Dengan baik nih Apa mungkin Bangsa yang Ditegur oleh Allah Yang ingin Dimusnahkan oleh Allah Yang ditinggalkan Oleh penduduknya Melahirkan Sebuah kitab Dan ini kitab Benar-benar Kitab suci Gitu Apa mungkin Kemudian Kota yang Sudah dimurkai Oleh Tuhan Bangsa yang Dimurkai oleh Tuhan Dengan data-data Yang akurat Dari kitab Mereka sendiri Kemudian Bisa melahirkan Sebuah kitab Yang dianggap Sebagai kitab suci Dan menjadikan Kita meyakini Ini adalah Firman Tuhan Sedangkan Ketetapan Tuhan Kepada mereka Itu sangat jelas Ketetapan yang datang Kepada Nabi Musa Itu sangat jelas Bahkan Tuhan Kemudian murkah Kepada mereka Di dalam ulangan 4 Jangan kau menambahi Jangan kau mengurai Perkataan-perkataan Yang ada dalam kitab suci Yang ada dalam kitab Yang diajarkan oleh Nabi Musa Di dalam ulangan 4 Di situ sangat jelas Dikatakan Maka sekarang Hai orang Israel Dengarlah ketetapan Dan peraturan Yang kuajarkan Kepadamu Untuk dilakukan Supaya Kamu hidup Dan memasuki Serta menduduki Negeri yang diberikan Kepadamu oleh Tuhan Tuhan dari Nenek moyangmu Janganlah kamu Menambahi Apa yang kuperintahkan Kepadamu Dan janganlah Kamu menguranginya Dengan demikian Kamu berpegang Pada perintah Tuhan Allahmu Yang ku sampaikan Kepadamu Matamu sendiri Telah melihat Apa yang diperbuat Tuhan Mengenai Balpeor Ini Balpeor Ini adalah Sebangsa Penyembah-penyembah Dewa Dan ini sendiri Adalah dewanya Mereka selalu Mempersembahkan Darah manusia Kepadanya Sebab Tuhan Telah memusnahkan Dari tengah-tengahmu Semua orang yang Mengikuti Dewa Balpeor Sedangkan kamu Sekali yang berpaut Pada Tuhan Masih hidup pada hari ini Ingatlah Aku telah mengajarkan Ketetapan dan Peraturanku Kepadamu Seperti yang diperintahkan Kepadaku oleh Tuhan Supaya kamu Melakukan yang demikian itu Di dalam negeri Yang kamu masuki Untuk menduduki Lakukanlah itu Dengan Setia Sebab itulah Dan murka Tuhan Dan murka Tuhan Ada kepada mereka Mustahil Kemudian kita mengharapkan Kebenaran muncul Dari sana Makanya Allah kemudian Mengutus Nabinya Yang sama Seperti Musa Yang mengajarkan Seluruh aspek Yang dibutuhkan Oleh manusia Yang tersimpul Di dalam Al-Quran Halo Iya Silahkan Iya Silahkan Mbak Feby Mungkin Mau bertanya Dari penjelasan Bang Zuma Mbak Feby Silahkan Aku masih ada Nggak ya Halo Baik Oke Silahkan Yang lain Di atas ini Bang Ananias Mau bertanya Silahkan Ya Intinya Berarti Karena Nabi Muhammad Adalah Nabi Setelah Isa Dan Menurut aku Pelengkap Dari semuanya Terus Dari Kitab Suci Juga Hanya Di Al-Quran Yang Menjabarkan Selengkap-lengkapnya Yaudah Itu aja sih Yang aku tangkap Iya Masya Allah Minimal Habis ini Sudari saya Renungkan itu Suma Kenapa gini Karena Ketika kita Salah Langkah Dalam kehidupan ini Terkait dengan Kehidupan duniawi Mungkin Besok Kita bisa Menemukan Sesuatu yang Baik Misalnya Gini Dalam Kehidupan kita Misalnya Terjebak Dengan Narkoba Besok hari Kita bisa Bertaubat Bisa Kemudian Kita itu Separa Apapun Kemudian Penderitaan Yang kita Alami Karena Obat-obatan Terlahan Ini Ya Berakhir Dengan Kematian Kan Setelahnya Adalah Pertanggungjawaban Kita Di hadapan Tuhan Artinya Bisa jadi Orang itu Selamat Karena Dia punya Amal Kebajikan Dia punya Amal Baik Tapi Hanya Karena Narkoba Dia meninggal Bisa jadi Dia Juga Akan Masuk ke dalam Surga Setelah Tuhan Menampuni Dosa Dosa Tapi Yang dikatakan Kufur Yang dikatakan Ingkar Terhadap Putusan Tuhan Mati Di dalam Keingkaran Itu Maka Ya Kekal Di neraka Kalau Di penjara Seumur hidup Paling juga 20 tahun 30 tahun Meninggal Sudah Selesai Perkara dunia Yang kita khawatirkan Ini yang Di akhirat Gimana Ceritanya Kalau misalnya Islam itu Yang benar Ajaran kita Yang salah Berarti Kita harus Menanggung Gerita Di api neraka Dalam kehidupan Kekal Bukan setahun Bukan seribu tahun Bukan sejuta tahun Tapi selamanya Maka oleh karena itulah Kemudian Kalau kita cinta Terhadap diri kita Cinta kepada keluarga Cinta kepada Anak Istri Semua yang kita sayangi Maka kudu kita harus Menjadi cahaya Dalam rumah tangga Cahaya dari keluarga Menjadi air Yang menghapuskan Dahaga di mata Keluarga Tengah-tengah keluarga Dan itu Hanya bisa ditemukan Di islam Bukan karena saya islam Bukan Tetapi Sejauh saya belajar Itu Kebenaran itu Mutlak ada di islam Contoh Contoh sederhana Al-Quranul Karim Menjelaskan Dengan sangat-sangat Terperinci Di dalam surah Al-Hajj Ayat 34 Yang selama Kurang lebih 2-3 pekan Ini saya bahas Tapi Belum ada Teman Kristen Yang mampu Untuk menguraikan Dengan baik Walikum li ummatin Ja'alna Man syakalliyasku Rusmallah Alama razakahum Mimbahi matil an'am Bagi setiap umat terdahulu Disyariatkan Mereka menyembelih Mengorbankan Mempersembahkan Persembahan kurban Agar mereka menyebut Nama Allah Atas rezeki Yang dikandunakan Allah kepada mereka Berupa Hewan ternak Hewan ternak Yang diminta Dan itu dijelaskan Oleh Al-Quran Sedangkan bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu adalah Orang yang umbi Dalam arti kata Beliau tidak ngerti Torah Dia tidak ngerti Injil Tidak ngerti Zabur Tidak kenal Abraham Itu siapa Musa itu siapa Isa itu siapa Tidak kenal beliau Tapi seketika datang Pemberitaan kepadanya Berupa Wahyu Diberitakan Hal ini Dan ternyata Kita di zaman sekarang Hidup di zaman digital Apapun bisa kita akses dengan mudah Kita mengetahui bahwa Ternyata memang betul Al-Quran 1400 tahun silam Menerangkan seperti itu Ternyata memang betul Di imamat 1 nomor 2 Ternyata Tuhan meminta Persembahan Kurban hewan Nah Sekarang permasalahannya adalah Ketika kita mengakui Islam itu benar Karena Islam meminta Persembahan kurban hewan Dari aspek ini saja Kita tidak bisa Pungkiri kebenarannya itu Bahwa ini adalah Sebuah kesalahan Nabi Musa Al-Quran Memerintahkan kaumnya juga Untuk mempersembahkan hewan Bagaimana dengan Yesus Ternyata Subhanallah Yesus pun di dalam kitabnya Orang-orang Kristen Lukas 5 Nomor 14 Matius 8 Nomor 4 Yesus meminta Kepada pengikutnya Untuk mempersembahkan Darah hewan Islam Musa Yesus Satu pengajaran Mempersembahkan Persembahan Berupa penyembelihan kurban Itu berupa hewan Sedangkan Agama Kristen Mempersembahkan Kemudian Sosok manusia Darah manusia Di atas tiang salib Sedangkan Kalau kita berbicara Mengenai sejarah Yang mempersembahkan Darah manusia Kepada dewa-dewa mereka Itu Adalah Ajaran Aztec Meksiko Ajaran Maya Yang ada Kemudian Di Kisaran Benua Amerika Kemudian Inca Itu juga di Kolombia Atau Amerika juga bisa Celtics Itu juga Adanya di Benua Eropa Persembahan Mereka Ajaran Mereka Itu Seirama Dengan Ajaran Romawi Kuno Israel Kuno Mesir Kuno Yunani Kuno Mereka Mengorbankan Manusia Untuk Sebagai Persembahan Kepada Dewa-dewa Mereka Dan itu Islam Sifati Hal yang Sama Apa Kristen Sifati Hal yang Sama Mempersembahkan Darah manusia Kepada Apa yang mereka Imani Sebagai Rasa takut Supaya Enggak masuk Neraka Supaya Enggak dimurkai Oleh Dewa Supaya Bisa Dicayangi Oleh Dewanya Maka Mereka Mempersembahkan Darah manusia Untuk Mengademkan Kemurkaan Dewa-dewa Mereka Tapi di Islam Justru Mengajarkan Hal yang Sangat Luar biasa Wali kulli umatin Pada setiap Umat Telah kami Syariatkan Penyembelian Kurban Berupa Hewan Ternak Imamat Satu Nomor Dua Apabila Di tengahmu Apabila Engkau Apabila Kamu Mau Mempersembahkan Ajarkan Kepada Bani Israel Agar Mempersembahkan Persembahan Kepada Tuhan Haruslah Persembahan Yang kamu Persembahkan Itu dari Ternak Imamat Satu Nomor Dua Lalu Kemudian Ajaran Ajaran Persembahan Yang seperti Desebutkan Tadi Itu Itu Disinggung Kemudian Di dalam Imamat Dua Nomor Tiga Aku Sendiri Akan Menentang Orang Itu Dan Akan Melenyapkan Dia Dari Tengah Tengah Bangsanya Karena Dia Menyerahkan Seorang Dari Anak Mereka Kepada Dewa Molok Dengan Maksud Menajiskan Tempat Kudusku Dan Melanggar Kekudusan Namaku Yang Kudus Lalu Larangannya Dimana Imamat 18 Nomor 21 Janganlah Kau Serahkan Seorang Dari Anakmu Untuk Dipersembahkan Kepada Dewa Molok Supaya Jangan Engkau Melanggar Kekudusan Nama Allah Sebab Akulah Tuhan Subhanallah Ini Yang Kemudian Diterangkan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Agama Targut Orang Yang Kemudian Mengikuti Angan Angan Mereka Di Dalam Beragama Jadi Ya Mumpung Ada Kesempatan Mari Belajar Lebih Dalam Lagi Untuk Bagaimana Bisa Mendapatkan Kebenaran Di Dalam Kehidupan Orang Yang Tersentuh Hidayah Itu Terkadang Gelisah Di Dalam Hidupnya Ketika Menemukan Sesuatu Yang Tidak Rasional Dalam Perspektif Pemahaman Keyakinan Yang Dianut Gelisah Hatinya Usar Jiwanya Tidak Tenang Hidupnya Itu Adalah Tanda Tanda Hidayah Tapi Ketika Sudah Datang Kebenaran Kepadanya Dia 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 Temukan Dirinya Dalam Keadaan Mempertuhankan Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Mengimani Sesuatu Yang Keliru Maka Dia Tenang Dalam Hidupnya Itu Tenang Dalam Keadaannya Itu Itu Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Hatinya Buta Bisu Dan Tidak Lagi Kemudian Bisa Diberikan Pencerahan Kepada Mereka Kecuali Dengan Hidayah Allah Itu Sendiri Saya Kira Begitu Sahabat Sahabat Sekalian Saya Jadi Khutbah Di Sini Dikarenakan Karena Sahabat Kita Dari Kristen Juga Mungkin Sesi Belajar Atau Ingin Memperdalam Lagi Materi Materi Keislaman Atau Apapun Itu Sehingga Kalau Saya Banyak Bicara Saya Mohon Maaf Teman Teman Kesekalian Mudah Mudah Mudahan Ini Tidak Mendatangkan Iri Hati Dan Denkki Karena Bang Suma Itu Banyak Dicerja Dari Dari Beberapa Lu Saya Juga Kalau Bapak Saya Dicerja Iya Silahkan Teman Teman Yang Lain Ditambahkan Atau Ada Yang Tira Dari Penyampaian Saya Iya Apa Yang Abang Sampaikan Sudah Cukup Bagus Artinya Sudah Insyaallah Maha Bisa Berpikir Tapi Ini Banyak Permintaan Ini Bagaimana Bisa Saya Naikkan Salah Satu Gimana Gimana Kawan Kawan Yang Di Atas Ini Ada Mau Bertanya Tidak Ini Kira Kira Kalau Ada Oten Didaikan Aja Bang Bang Toto Ya Makanya Saya Mau Naik Ini Nih 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 Saya Saya Gapapa Saya Turun Dulu Aja Ganti Lama Yang Lain Nanti Kalau Memang Udah Bisa Coba Ngalah Dulu Bang Asi Matik Ini Ya Kayaknya Dari Awal Tadi Udah Minta Ini Cuman Saya Nggak Nge Lag Tiktok Ini Oke Yang Ini Ya Yang Udah Lama Kayaknya Tadi Ini Dia Antrinya Udah Lama Ntar 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 Paulus Tadi Itu Mau Naik Paulus Moe Tolu Mau Naik Kenapa Mbak Baby Paulus Moe Tadi Loh Yang Pake Kacamata Tadi Dia Mau Naik Oke Sebentar Sebentar Bebi Kemarin Ini Karena Tesan Al-Quran Tudah Udah Nyampe Belum 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 Nyampe Lama Pre-order Pada Ada Oke Oke Katanya Bang Jumat Tadi Mau naik Aku Nggak Disapa Sapa Host Udahlah Aku Turun Aja Sapa Dulu Itu Oke Bang Itu Ada Bang Jumat Ada Gurunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Jumat Waalaikumsalam Wabarakatuh Apakah Disini Ada Korban Dewa Molok Begini Bang Jumat Ini Ada Saudara Kita Rahul Ini Ingin Belajar Oh Dari India Bang Bukan Saudara Mita Bacan Jadi Aku Turun Bang Jumat Aku Bang Endek Turun Aku Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Topiknya Ini Topiknya Adalah Bahwa Rahul Ini Masih Dalam Keadaan Ingin Bertanya Kenapa Saya Katolik Itu Tadi Digeraskan Dulu Kenapa Katoliknya Saya Belum Belajar Banyak Bible Ingin Belajar Supaya Dia Nanti Akan Memilih Seperti Apa Yang Terbaik Itu Intinya Disitu Jangan Dikacangin Ya Jangan Dia Betul Betul Mau Belajar Dia Para Uliling Dikacangin Tidak Apa Iya Sayang Orangnya Tanpa Tapi Abang Ini Mau Selamat Bang Semua Orang Pasti Kemalanya Seperti Itu Bang Yaudah Kalau Mau Selamat Jadi Pengikut Yesus Aja Jangan Jangan Pentuhan Yesus Ya Itu Semua Tergantung Tergantung Apa Harga Telur Tergantung Dari Orangnya Enggak Bukan Orangnya Saudara Rahul Ini Kan Katanya Mau Selamat Kalau Mau Selamat Jadi Pengikut Dia Jangan 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 Menuhankan Dia Ya Maksud Bang Zuma Itu Jangan Menuhankan Yesus Tuhan Kanlah Tuhannya Yesus Gitu Loh Rahul Juru Bicara Dulu Biar Dulu Langsung Komunikasinya Lanjut Dulu Biar Cepat Urusannya Rahul Rahul Dekat Lagi Udah Lanjut Lanjut Udah 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 Jangan Menuhankan Manusia Yang Dipersembahkan Kepada Dewa Molok Bang Jangan Gak Bagus Itu Karena Tuhan Murka Gitu Tuhan Murka Kalau Kita Itu Menuhankan Sosok Korban Yang Dipersembahkan Kepada Dewa Molok Tuhan Marah Kata Tuhan Di dalam Imamat 20 Nomor 3 Aku Sendiri Akan Menentang Orang Itu Dan Akan Melenyapkan Dia Dari Tengah Tengah Bangsanya Karena Dia Menyerahkan Seorang Anak Manusia Kepada Dewa Molok Dengan Maksud Menajiskan Tempat Kudusku Dan Melanggar Kekudusan Namaku Yang Suci Jadi Kalau Anda Ikut-ikutan Dalam Prosesi Penyembahan Terhadap Korban Yang Dipersembahkan Kepada Selain Daripada Tuhan Ya Bani Israel Itu Bahaya Itu Bahaya Benar Anda Sadar Enggak Saudara Rahul Kalau Tuhan Yang Benar Itu Tidak Pernah Minta Persembahan Darah Manusia Sadar Enggak Bang Bahwa Yang Minta Persembahan Darah Itu Hanya Dewa Dewa Pajaran Paganisme Sadar Mbak Sabar Sadar Nggak Abang Disitu Sudah Ngantuk Grundar Begini Kalau Abangku Ini Sadar Gitu Ya Tinggalkan Jangan Mau Terjerat Dengan Ajaran Seperti Namanya Merk Mobil Disulai Siselada Mbak Sadar Mas CP Iya Betul Jenel Lagi Aku Lagi Ngerak Kami Lagi Masih Maka Leng Entere Harap Mek Ya Karang Rahul Kan Rahul Lanjut Lanjut Ini Ini Rahul Kudus Rahul Kudus Saya Lagi Ngan Ntar Ya Sampu Lagi Nggak Apa Bang Handi Itu Kan Ciptaan Saya Sendiri Bang Bukan Hak Cipta Nggak Hak Ciptanya Siapa Siapa Ayo Rahul Ayolah Diskusi Bang Ya Sederhana Lekasi Jangan Terlalu Tinggi Itu Sudah Itu Ibaratkan Bisa Bisanya Dicabut Dulu Percuma Bang Kita Dialog Jauh-jauh Kalau Bisanya Masih Ada Dalam Tubuhnya Kan Gitu Ya Cara Mencabutnya Itu Sentulah Dia Dengan Beras Liter Sentuh Hatinya Kalau Perempuan Tapi Ini Laki-laki Kepalanya Sentuh Itu Jadi Posisi Bang Rahul Ini Kalau Kita Berbicara Mengenai Kebenaran Kitabnya Orang Yahudi Kita Mau Baca Dari Bahasa Apapun Inti Dari Semua Pengorbanan Yang Dilakukan Itu Adalah Selalu Korbannya Hewan Tapi Di Kristen Khususnya Katolik Korbannya Manusia Sementara Yang Minta Korban Manusia Itu Hanya Dewa Molok Dewa Dewa Orang Terdahulu Tuhan Yang Bani Israel Murka Dengan Mempersembahkan Manusia Kepada Dewa Perintah Perintahnya Jelas Dan ini sudah Sering Saya Sampaikan Sampai Netizen Itu Bosan Imamat 1 Nomor 2 Bicaralah Kepada Orang Israel Dan Katakan Kepada Mereka Apabila Mereka Seseorang Di antara Mereka Tidak Hendak Mempersembahkan Persembahan Kepada Tuhan Haruslah Persembahan Persembahan Yang Kamu Persembahkan Itu Dari Ternak Yakni Dari Lembu Sapi Atau Dari Kambing Domba Gak Pernah Itu Minta Manusia Maka Pertanyaan Saya Kalau Anda Ingin Selamat Yesus Itu Dipersembahkan Kepada Dewa Siapa Cina Lagi Bang Rahul Ini Ketinggalan Gini Menurut Bang Rahul Dia Menuhankan Yesus Itu Dia Pahami Yang Serian Dia Dengar Aku Dan Bapak Adalah Satu Kamu Memanggil Aku Guru Dan Tuhan Betul Katamu Itu Sebab Aku Guru Dan Tuhan Itu Yang Dia Menuangkan Yesus Disitu Dia Waduh Itu Standarnya Kristen Itu Benar Iman Islam Itu Memanggil Dia Tuhan Itu Sudah Benar Kita Memanggil Beliau Tuhan Tuhan Dalam Arti Kata Nabi Utusan Itu Sudah Jelas Itu Dia Dia Rasul Kepada Bani Israel Dia Guru Kepada Bani Israel Jadi Memanggilnya Kurios Itu Sudah Benar Yang Masalah Ini Ketika Memanggilnya Pencipta Memanggilnya Tuhan Dalam arti Kata Dialah Tuhan Yang datang Inkarnasi Menjadi Manusia Itu yang Salah Tapi Tapi Kalau Memanggil Dia Sebagai Said Memanggil Dia Sebagai Tuhan Ya Memang Beliau Ada Orang Yang Diberi Kedudukan Spesial Di Hadapan Tuhan Bayangkan Jadi Islam Itu Disebut Sebagai Manusia Suci Coba Orang Yang Terkemuka Di Dunia Dan Terkemuka Di Akhirat Coba Termasuk Orang Termasuk Orang Yang Dekatkan Kepada Pencipta Terang Dan Bumi Luar Biasa Itu Tapi Jangan Kebablasan Menganggap Dia Itu Adalah Tuhan Gitu Bang Rahul Ngomong Dong Ngomong Please Jangan Dimakan Di Dapur Udah Jam Dua Dimakan Sehari Ngomong Jangan Sampai Saya Menyanyi Lagi Nanti Satunya Ngomong Satunya Mendengarkan Tuhan Tuhan Anda Lagi Yang Ngomong Saya Lagi Yang Tidur Silahkan Eh Ngomong Ini Kom Alba Kom Alba Host Coba Disapa Dulu Kom Alba Kom Alba Kom Alba Ya Malam Malam Ada yang Perlu Diluruskan Bang Enggak Ada Sih Kom Alba Kristen Ya Saya Fans Nya Gurunda Oh Muslim Dia Belum Tentu Dulu 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 Saya Bisa Gabung Sama Gurunda Suma Sama Bang Handi Aduh Saya Merasa Gimana Gitu Biasa Ada Loh Yang Dari Kristen Juga Yang Nge-vense Ketika Kita Tadi Contoh Misalnya Tadi Ada Yang Namanya Ko Erik Gitu Ya Dia Menguji Mentah Dia Menguji Atau Apa Gitu Sahabat Pertama Rasulullah Muhammad Sallam Yang Dia Pertanyakan Ya Harusnya Saya Mengatakan Abu Bakar As-Sidi Kan Tapi Karena Saya Melihat Beliau Ini Abu Abu Jadi Saya Tidak Menjawab Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Ujung Ujung Ya Dia Mengatakan Bahwa Tetaplah Berjuang Bang Suma Saya Ini Kristen Saya Penyembah Yesus Tetapi Saya Suka Dengan Cara Penginjilan Sudara Gitu Gitu Jadi Ada Juga Fans Kita Dari Kristen Tapi Gurunda Bang Suma Siap 86,3 Sikit Lanjut Kenapa Tidak Datang Itu Buka Bersama Dimana Itu Jawab Itu Jangan Dijawab Kedua Kali Saya Ada Disitu Tapi Anda Lihat Aku Datang Pribadi Kedua Aku Masa Kalah Itu Dengan Dengan Nabi Nabi Juga Jangan Itu Raul Tentang 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 Lidia Kementer Cik Otennya Dinaikan Lagi Nantilah Kita Jumpa Di Makassar Bulan Juli Juni Oke Juli Lah Iya Juli Sudah Teman Teman Oten Dinaikan Masih Ada Oten Tersisa Di Indonesia Ini Ya Kalau Ini Terungin Naja Saya Nanti Oten Aja Naikin Yang Mending Saya Saya Keliling Komal Cari Mau naik Minta Di Komal 9 Kristen Aku Naik Minta Sendiri Nggak Mau Mereka Terlalu Takut Itu Kemarin Gurunda Saya Berdebat Sama Tuk Kiamat Kiamat Jelek Jelekin Gurunda Loh Yop Itu Enggak Ada Orang Benar Di Hadapannya Dia Sedih Yang Benar Bisa Banta Disitu Habis Itu Saya Diturun In Mbak Rati Iya Barati Ada Yang Baru Masuk Ya Kalau Ada Oten Turin Aja Saya Nggak Apa Yang Mending Saya Sudah Suatu Kalau Bagi Saya Suatu Apa Ya Kehormatin Penghormatan Kehormatin Betul 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 Bagi Kalau Ada Oten Akin Aja Dangker Bang Dangker 22 Ini Bang Ada Ada Gurunda Pada Ini Pada Kayak Kabuk Begitu Semua Turun Tunggak Berani 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 Dia Pak Dangker Itu Pak Dangker Selamat Itu Ada Padang Mana Turun Sudah Ada Dangker 22 Ada Itu Dangker 22 Yang Tunggak 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 Oya Padang Sapa Kami Yang Di Typing Katanya Oh Ya Itu Itu Bang Bang Dangker 22 Naik Lagi Ini Pemadang Kebakaran Ini Bang Dang Bang Dang Bang Dang Bang Pagi Bang Jik Jik Aduh Nggak Bersuara Dangker Bagaimana Pak Hermanto Jik Pulang Kerim Bang Pak Pak Hermanto Hermanto Hasudun Aduh Kiran Hasibuan Tadi Pak Hermanto Kristen Dari Kristen Atau Dari Islam Pak Kristen Bang Oh Kristen Silahkan Pak Ada yang Mau Diluruskan Pak Berapa Lama Sih Saya Ikutin Tapi Kadang Juga Kadang 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 Kemarin Abang Jumah Bilang Sekarang Ini Bagus Saya Senang Kemarin Tentang Terkutuk Itu Dibilang Bang 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 Gini 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 Pertama Saya Minta Maaf Dulu Kalau Kita Melihat Dari Dari Pengajaran Nabi Musa Apakah Orang Yang Kemudian Membatalkan Hukum Tuhan Itu Ketika Dia Mati Mati Dalam Keadaan Baik Atau Mati Dalam Keadaan Terkutuk Ketika Orang Ini Membatalkan Hukum Tuhan Ulangan 21 Ulangan 27 Nomor 26 Barang Siapa Yang Tidak Memperhatikan Hukum Taurat Dengan Perbuatan Maka Terkutuk Ladiah Itu Dulu Jangan Lari Ke Yesus Dulu Ya Ya Tau Ya Ya Nah Sekarang Teman-teman Kristen Ini Kan Dibebaskan Dari Hukum Taurat Artinya Orang-orang Kristen Ini Bebas Untuk Tidak Melakukan Hukum Taurat Tapi Sebelum Mencapai Pada Posisi Itu Orang Kristen Kuduh Harus Ada Yang Menjadi Tumbal Dengan Cara Apa Dengan Cara Terkutuk Di Atas Tiang Salib Betul Atau Betul Ya Menurut Di Dalam Betul Ada Tulis Betul kan Gimana Di Dalam Alkitab Betul Ada Tertulis Ya Kan Benar Tapi Kan Yang Diutus Itu Siapa Kan Ibaratnya Yesus Itu kan Utusan Iya Betul Di Al-Quran Juga Ada Ya Beliau Utusan Iya Sebenarnya Yesus Itu Sebenarnya Lahir Dari Maria Betul Tapi Belum Nikas Sama Si Yusuf Masih Gadis Masih Perawan Siap Siapanya Baca Baca Lagi Bang Bible Ya Dia Sudah Bertunangan Itu Belum Betul Tapi Masalahnya Dimana Ini Ini kan Kita Berbicara Tentak Terkait Apa Yang Saya Tarakan Bahwa Beliau Adalah Manusia Terkutuk Kenapa Dia terkutuk Ya Karena Memang Sudah Dinyatakan Dalam Kitab Saya Kitab Sudara Saya Ini Dijelaskan Bahwasanya Yesus Telah Menebus Kita Dari Kutuk Hukum Taurat Dengan Jalan Menjadi Terkutuk Karena Kita Kalau Di Perjanjian Baru Diterimahan Baru Dikatakan Kutuk Saja Padahal Katara Itu Artinya Kutukan Atau Yang Terkutuk Kristus Telah Menebus Kita Dari Kutuk Hukum Taurat Dengan Jalan Menjadi Terkutuk Karena Kita Sebab Ada Tertulis Terkutuk Orang Yang Digantung Pada Kayu Salib Ini Yesus Demi Untuk Menyelamatkan Kristen Demi Untuk Membebaskan Kristen Paulus Mengajarkan Yesus Mati Dalam Keadaan Terkutuk Di Atas Tiang Salib Itu Bang Jadi Saya Tidak Menghujat Saya Tidak Menista Justru Kalau Anda Berbicara Mengenai Islam Islam Sangat Memuliakan Beliau Adalah Manusia Suci Al-Quran Surah Mariam Ayat 19 Disini Dia Di Pengajaran Sudara Dia Tidak Suci Dia Terkutuk Gitu Loh Islam Ku Jayalah Indonesia Ku Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh